Lama gak disentuh, Denise Cariesta ingat-ingat momen saat berhubungan intim dengan RD di tempat tak biasa ini. Selegram Denise Cariesta belak-belakan ke publik pengin tobat menjadi simpanan RD, yang diduga Regi Datau, suami dari artis Ayu Dewi. Namun cara pertobatan Denise Cariesta mengundang kontroversi, karena tanpa segan dia mengumbar momen-momen intim dengan RD. Salah satu pengakuan pencipta lagu, Datau, itu adalah pernah diajak berhubungan badan di kantor RD. Pengakuan Denise itu bermula dari pertanyaan netizen tentang isu tersebut ke akun Instagram Denise Cariesta 91. Kak, pernah wik-wik, berhubungan intim, enggak di kantor si RD, tulis seorang netizen. Dikutip hops, ID dari Instagram Denise Cariesta 91, Jumat 11 November 2022. Alih-alih enggan ditanggapi, ternyata Denise Cariesta justru mengakuinya. Youtuber dengan 641 subscriber itu membenarkan bahwa dirinya pernah berhubungan intim di kantor RD. Ia waktu itu dia bilang katanya anterin bunga. Pas nganterin bunga disuruh masuk kantor, kata Denise. Pas masuk kantor yaudah, di meja kerjanya gitu, ungkap Denise Cariesta. Tak cukup itu, wanita yang sedang berseteru dengan pengacara Rasman Arief Nasution itu mengumbar, RD juga sempat menyuruh karyawannya keluar untuk beli makan. Sedangkan menurut Denise, beberapa karyawan lainnya diminta untuk menjaga pintu dari luar. Siasat RD menunjukkan jika saat berhubungan badan dengan Denise Cariesta, tak satupun orang yang mengganggu. Karyawannya disuruh ke depan dulu beli makanan, gitu. Kalau nggak salahkan pas zaman-zaman Covid sepikan. Jadi karyawannya jagain depan pintu biar nggak ada yang masuk kayak gitu, imbu Denise Cariesta. Selain menjawab pertanyaan intim dari netizen, Denise Cariesta sempat mengaku menyesal dengan perbuatannya. Dia pun menuturkan kepada semua netizen agar tidak ada yang mengikuti perbuatannya. Ya begitulah masa lalu, tapi gue menyesal makanya jangan ikuti gue ya, ujarnya. Karena itu tidak bagus untuk dicontoh dan jangan cinta sama orang karena bikin begok, cintalah sama Tuhan, kata Denise. Sementara itu, dalam kanal Youtube Mrs. Ayu Dewi, Ayu Dewi berniat mengunjungi kantor Regi Datau secara berkala. Regi, Ayu janji akan selalu nyamperin ke kantor setiap hari Jumat, katanya. Namun Regi Datau justru memperlihatkan gelagat bingung, kemudian menanyakan alasan Ayu Dewi mengapa harus melakukan hal itu. Lah, masa istri ke kantor suaminya, ngapain? Ya visit, kan Jumat tuh kayak hari terakhir, mau weekend, kata Ayu Dewi ke Regi Datau. Gini, hidup tuh nggak usah dibuat-buat. Kalau memang dalam perjalanannya misal tiba-tiba keperluan dan harus ke kantor, ya sudah, silakan, jawab Regi Datau. Di sisi lain, pernyataan mengejutkan terlontar dari Regi Datau. Dia beralasan kalau takut bosan melihat Ayu Dewi ketika bertemu di rumah dan di kantor. Kalau dijadiin rutinitas, nanti jadi bosan, katanya.